Happy weekend, Manis. Kembali lagi nih, bareng aku super duper mega bintang the one and only, Ivan Gunawan. Dan kita lagi ada di Bandung nih, Manis. Tapi aku gak sendirian. Barang aku, Kenta. Dan aku, Papam. Dan inilah dia dengan baju Ivan Gunawan. Kenta! Hari ini mereka akan nemenin pagelaran Manja Hijab Ivan Gunawan. Jadi mereka bakal nemenin aku sehari ya nih, di Bronis Jalan Jalan. Halo! Ya ampun, hari ini Bronis Jalan-Jalan mewah banget. Kita lagi ada di Bandung. Yeay! Aduh, di sini kita nemenin Kak Igun. Dan Kak Igun mau ngadain fashion show-nya Kak Igun. Bener banget. Jadi Kak Igun ini kan setelah kemarin pandemi tuh, kita nih sebagai desainer di Indonesia tuh gak ada yang namanya fashion show. Rata-rata fashion show-nya dibuat secara virtual, ya kan? Nah ini kan mau masuk ke Ramadhan. Jadi ini merupakan short trend busana muslim dari Manja Hijab dan Halif Manswear. Dia kece enggak tuh. Tapi kalo ngomong-ngomong kece, kamu siapa sih kece banget? Iya, gue kenalin ya. Gue Raffli Albera. Gue tau gak singkatannya Albera apa? Apa artinya? Alhamdulillah berkat rahmat gue. Tuh, kira gak? Ada tuh. Coba dong liat muka gantengnya dong. Ganteng, ganteng, ganteng. Jadi aku hari ini kalian syuting brownies jalan-jalan kan? Iya. Aku jadi ikut model. Jadi aku pake baju Igun, Kak. Bukan pake baju Igun, lu pake baju bekas gue. Ini tapi boleh dong. Aku boleh tampil gak? Jadi ini Raffli ya, kalo di TransTV, baju pertama itu dibuatin buat Igun. Setelah Igun pake sekali di TV, di brownies, dipake sama siapa. Iya. Karena sekarang dia udah kurus. Iya. Ini gini nih. Oh jadi kegedean ya? Kegedean. Bisa ikan. Ini pungkul. Kenapa pungkul? Kenta turun berapa kilo? Udah turun kilo kilo hampir. Sebenernya resep kurusnya Kenta gampang. Kenta ini bukan diet. Tapi susah hidup di Jakarta. Iya. Cari cuin aja susah. Bener. Iya. Jepang juga susah. Indonesia juga susah. Aku hidup ini dimana ya? Hehehehe. Tapi ini kayak di Jepang ya, Kenta? Iya. Ini banget cuacanya banget banget ya. Nyatuh tangan malam gitu ya. Iya cuacanya tuh. Ini Alhamdulillah di Bandung ini kan seharusnya musim hujan. Tapi di Bandung hari ini Alhamdulillah nggak hujan. Eh, kita lihat yuk panggungnya yuk. Mau lihat, mau lihat. Ini panggung buat nanti model ini jalan di sini. Oke. Nanti ada 42 model yang aku bawa dari Jakarta. Wah. Jadi konsepnya outdoor ke gini apa nih Kenta? Sekarang kan lagi pandemi. Jadi aku tuh kayak mengurangi aktivitas di dalam ruangan. Iya. Jadi mencari ruangan outdoor yang bisa dibuat pangglaran seperti ini. Jadi ini suasananya kayak gini. Nanti kalau biasanya kan fashion show ada yang nonton. Ini fashion show nggak ada yang nonton. Sekarang semua harus clear area. Kalian silahkan jalan-jalan. Aku ada guest star di sini. Ada Aura Karishma. Oh my god. Bit crazy ini. Iya. Mau, mau, mau. Mau lihat. Mau ketemu. Mau ketemu. Mana? Aula. Aura Karishma. Kalau mau ketemu Aula dalam itu. Aula. Oke. Kalian temanin aku. Silahkan jalan-jalan dulu muter-muter. Karena aku mau gladi resik. Oke. Tetap di brownie jalan-jalan. Hit banget. Wah. Gua lihat model-model lagi pada latihan. Jiwa model. Aku jadi melota-lota nih Manis. Jadi pengen ikutan catwalk juga. Hai Manis. Hai Manis. Jadi kita lihat di sini. Tadi kata Kak Igun. Model-model bakalan GR. Dan ini sekarang nih. Udah kelihatan di belakang kita. Tuh liat. Jalannya keren-keren kan. Keren-keren ya? Iya. Kenta lu bisa kan? Bisa. Balik Jakob pasti. Iya. Coba lu duluan. Oke. Dan inilah dia. Jangan baju Iban Gunawan. Jangan baju Iban Gunawan. Bapak. Menang dua kali kalah tiga kali. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Ya udah. Ini kan mode-mode lagi pada rehearsal. Oke. Sekarang kita mau keliling. Ya udah. Oke. Jangan kemana-mana Manis. Tetap di Brownies. Jalan-jalan. Hit banget. Tidak. Manis. Sekarang ikutin aku yuk. Kita inti persiapan di ruang makeup. Oke. Ini ruangan wardrobe dan makeup. Semuanya berjarak. Yang ready sequence satu dulu ya. Ini koleksi baju-bajunya. Jadi kurang lebih ada 42 look. Jadi ini semua. Nah ini kru aku. Coba sini. Sini. Lihat. Ini standar kru aku. Menggunakan masker. Menggunakan sarung tangan. Dan tidak ada kontak langsung dengan tangan. Jadi semuanya dalam keadaan steril. Bentul. Semua-semuanya steril. Good. Ini lagi pada nunggu antrian dokter. Hah? Mau konsultasi. Ini. Lucu banget ya. Rambutnya lucu banget. Kayak berapa rambut orang jadi satu. Jadi memang kalau misalnya diperhatikan modelnya tuh macam-macam. Ada yang kulitnya gelap. Ada yang oriental. Gitu kan. Nah. Sini. Ada yang lagi galau. Kayaknya pisah sama pacarnya deh. Ini konsepnya lagi galau karena berpisah sama kekasih ya? Hah? Ya. Ini lagi karena terpisah dari kekasih. Cuma ke malem doang. Ya Allah. Jadi ada Haris. Kenapa Kaigun pakai Haris buat fashion show? Karena dia ini kan dulu mantan model. Jadi kayak aku pengen ngasih refreshment buat Haris. Karena biasanya syuting, 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 syuting. Ya kan? Sekarang balik lagi runway. Excited ga? Menurut Kaigun tadi aku masih bisa gelap ya? Kamu cakep banget. Tadi sumpah. Kayak. Oh my god. Gitu. Aku masih bisa. Bisa. Aku masih bisa jadi model sekarang. Jadi model. Kamu bahkan gongnya. Jadi kamu bareng bersanding dengan aura karisma. Amazing sparkling ga? Nah. Ini gue yang takut bajunya muatnya di lu nih. Hah? Aduh. Ini yang paling. Ini bangun. Kira-kira muat ga ya? Oh my god. Baju kita mirip. Ih jangan-jangan kita jodoh. Ini. Lucu ya. Jadi memang konsep baju cowoknya juga oversize. Iya kan? Ini ada topinya. Topinya dibalik aja jangan sama maku. Iya ga boleh. Ga boleh. Aku ga ada yang boleh samain. Jadi sekarang Haris pun duduk. Terpisah dengan yang lain. Dan Haris ada di grup tiga ya? Grup berapa sih? Grup dua. Jadi kita akan mau shoot grup satu dulu ya. Oke tolong dibalikin dulu bajunya yang terlecek ya. Boleh. Silahkan dibalikin lagi. Boleh dibawa pulang. Designernya juga boleh dibawa pulang. Aduh. Pancos. Panggung. Setak. Oh seru. Pancos. Panggung. Setak. Oh seru. Wuuu. Wuuu. Wuuu.